Saya enggak suka, saya enggak mau ganggu pengurusan ini. Saya enggak mau ganggu. Saya lihatkan, enggak pernah sama sekali saya otak-atik warta ini. Tapi uruslah dengan benar. Waktu kami ngurus dulu gitu juga. Yang banyak yang ganggu kita, yang banyak luar yang masuk di seorang merdeka, rakyat merdeka itu, wuhh, setiap hari kita dihajar. Tapi kita biasa-biasa aja. Oke, baik. Karena itu penting loh. Oke, ini terlepas dari nama Pak Marzuki disebut atau tidak disebut, tetapi fakta yang ada, dalam artian kondisi yang ada, memang ada rasa yang berbeda ya di kepemimpinan di Partai Demokrat sekarang ini. Begitu ya, itu dirasakan menyeluruh Pak Marzuki ya? Saya enggak bisa bilang menyeluruh ya, tapi kita lihat nanti faktanya. Lihat keputusan Mahkamah Partai, siapa saja yang dipecat. Nanti bagaimana reaksi daripada yang kader-kader ini. Kita lihat dulu lah. Saya enggak mau menyeluruh saya bahwa banyak, merata, itu baik juga. Karena saya tidak punya kata yang lengkap. Tapi kalau ada informasi ini yang perlu saya sampaikan, sebenarnya untuk perbaikan. Bahwa ada kader yang melakukan. Untuk perbaikan ya. Kita tidaklah kader itu, jangan ada kebiaran gitu kan. Nah upaya Pak Marzuki kalau memang tidak mengetahui sekali rencana seperti itu, rencana atau gerakan lah ya, katakanlah seperti itu untuk KLB dan lain sebagainya. Posisi Pak Marzuki sendiri sebagai senior di Partai Demokrat misalnya, perbaikan-perbaikan itu seharusnya dilakukan dengan seperti apa? Mengganti mas AHY? Jadi ini harusnya, ini kritik untuk AHY. Dia kan mudah, oke mudah. Dia pintar, oke pintar. Dia cerdas, oke cerdas. Tapi perlu satu hal. Pertama ya, hargai orang-orang yang sudah lebih dahulu. Misalnya, siapa aja lah, mantan sekcen, mantai pengurus, ayo kita pun pun dulu deh, kita bicara di sini. Tolong, itu jangan kita nih memimpin organisasi, orang banyak. Kita langkul loh, jangan lupa, liru. Ini dilepas, dilepas semua gitu Pak Marzuki? Siapa di telepon, oke walaupun tidak dalam kepengurusan, tolong kami dibantu. Begitu loh ke satu anak muda. Jadi jangan anak muda itu mentang-mentang kalau saya bilang. Nanti belum berpengaruh, sudah begitu. Iya, iya, iya. Tapi yang memakai pengeri publik ini, saya kuatnya gak nginjet bumi nanti.